Oke teman-teman ketemu lagi di channel Ray Maringka Nah hari ini gue mau bikin video Sebenernya video ini nih part kedua ya Mengenai espresso Nah kalau buat teman-teman yang belum nonton yang part pertama Silahkan nonton di sebelah sini dulu Supaya nanti videonya bisa nyambung Karena ada beberapa poin yang akan gue bahas disini Tapi belum gue bahas di part pertama Oke nah tapi sebelum kita mulai teman-teman Lihat ya di depan sini sudah ada 5 kopi ya Jadi sebenernya gini basicnya itu gue terima jasa konsultan Kalau misalnya teman-teman mau buka coffee shop gitu ya Nah dari situ artinya gue harus memperbanyak Vendor-vendor yang kira-kira cocok untuk klien-klien gue Nah kebetulan kemarin sesudah gue beli grinder Makinos itu ya Terus gue lihat-lihat lagi di Tokopedia-nya Skuro Nah ternyata Skuro Lavino ini ada ngejual biji-biji kopi gitu Nah untuk biji kopinya ini gue pilihnya 5 nih Karena memang lagi gue cari untuk espresso blend gitu ya Nah disini Sambil kita bahas Nah ini ngomong-ngomong salah satu favorit gue nih Kita lihat dulu ke coffee bagnya Nah menurut gue ini coffee bagnya cukup niat ya Karena dia Kalau teman-teman lihat ya Dia disini tuh kayak custom sendiri packagingnya Ya kan ada tulisan Skuro-nya Terus yang paling penting Di belakang sini dia udah ziplock ya jadi simple Terus disini sudah ada lubang-lubang Nah ini lubangnya untuk Dia biji kopi ini mengeluarkan gas Atau kita sebutnya one-way fall Nah terus selain itu Kenapa gue berminat untuk coba beli Karena Dia ini ada jual di kemasan 200 gram dan 1 kilo Gitu ya Nah karena gue lagi mau RN di menu ya Jadi menurut gue kalau misalnya gue beli 1 kilo itu Takutnya nanti waste-nya terlalu banyak Makanya itu gue putuskan untuk beli di 200 gram Dan Harganya tuh dari kelimanya ini Itu range-nya dari 40 ribu sampai sekitar 55 ribuan doang Gitu ya Nah jadi favorit gue pertama yang ini ya Tadi ya Rosablend Jadi Rosablend ini adalah 100% Arabica Nah dia roasting profilnya medium dark Tapi walaupun medium dark Ya ini ya temen-temen ya Ini pun kremanya masih ada nih Ini gue udah bikin mungkin sekitar setengah jam Ya Kremanya masih tetap ada Disini yang gue rasain Walaupun dia medium dark Ini gue masih berasa ACIDT-nya itu memang enggak Enggak terlalu tinggi ya Cuma ini karakternya mirip-mirip kayak Jeruk-jerukan lah ya Kayak jeruk Kayak lime Terus di aftertaste-nya ini kayak ada bunga-bunga kering Aftertaste-nya menurut gue lumayan panjang Dan biasanya kalau gue nih kemarin udah coba bikin Ini cocoknya gue bikin untuk ais americano ACIDT-nya Dibilang medium enggak Dibilang low enggak Jadi antara medium sama low Tengah-tengah lah Oke ini favorit gue yang pertama Rosablend Nah terus favorit gue yang kedua itu adalah yang Venetablend Nah ini temen-temen liat ya Venetablend Jadi dia ini 80% robusta 20% nya arabica Nah ya Kalau ini gue cocoknya itu Kalau misalkan dibikin untuk kopi susu Oke kita cobain dulu ya Nah Ini Gue berasa bodinya bener-bener tebel banget Thick banget Terus Manisnya cukup tinggi Acidnya low Bener-bener low Makanya itu kenapa gue bilang ini cocok untuk Kopi-kopi susuan Karena kemarin gue udah coba bikin Vietnam Drip pun bisa ya Jadi untuk yang Veneta ini temen-temen mau bikin Vietnam Drip pun Jadi enggak pakai mesin espresso pun bisa gitu ya Dan rasa kopinya ini Dia enggak ketutupan Sama susu Mau temen-temen mau pakai susu Susu kontrol manis Sirup Itu masih tetap kerasa tebelnya Nah Aftertaste nya kalau menurut gue Dibandingkan yang Si arabica ini mirip-mirip nih Tapi dia Aftertaste nya itu cenderung lebih halus gitu Ya Terus ada berasa coklat sama kacang Oke Nah selanjutnya ini black blend Temen-temen bisa lihat Nah kalau black blend ini 50% arabica 50% robusta Nah kalau yang black blend ini gue ngerasanya Dibikin cappuccino juga cocok Cafe latte juga cocok Dia itu lebih ke arah bittersweet Ya Terus dia Di belakang kayak ada wangi-wangi coklat Sama ada sedikit vanilanya Kalau yang black blend ini Nah buat yang belum tanya Kenapa yang tiga ini gak gue cobain Ini gue bikin video sudah malam Ente kadang-kadang ya Kalau suruh gue minum semuanya Kelar Dan ini memang udah gue cobain Sebelumnya udah gue buka Oke black blend Nah terus yang berikutnya Nah terus yang berikutnya Dua ini Ini menurut gue karakternya mirip-mirip nih Ya ada narrow blend Sama country blend Kita lihat yang narrow dulu Kalau narrow ini 80% arabica 20% nya robusta Nah ini gue udah dari kemarin Coba bikin Untuk bikin cafe latte Atau cappuccino Ya tapi dia Bodinya ini gue ngerasa Bener-bener bolet banget Tebel banget Nah terus Yang gue ngerasa disini Kayak ada wangi bunga Sama ada vanilanya juga Sama kacang Gitu Kalau yang si Nero ini Nah sedangkan Kalau yang si country blend Dia ini 70% arabica 30% robusta Yang mana udah pasti Bodinya tuh lebih kerasa tebel Ya kan Tapi Dia ini Ada kerasa ada wangi lemonnya Terus di belakangnya itu Kayak ada spice-spicenya nih Si country blend nih Nah jadi teman-teman Kalau misalkan berminat Silahkan cek aja link di deskripsi Karena satu lagi yang gue Dapet keterangan Dari pihak Skorolavino Kopi-kopinya ini adalah Jadi made by order Jadi ketika teman-teman pesan Baru dirostingin Nah yang mana Itu termasuk Salah satu keuntungan Buat teman-teman Kalau misalkan baru Buka coffee shop ya Biasanya kan Masih cari pelanggan dulu Nah supaya Kopinya itu teman-teman Kalau stok itu Nggak terlalu lama Stoknya Jadi nanti Biasanya kan kopi Kalau udah terlalu lama itu Bakal Kualitasnya turun Jadi menurut gue cocok banget Oke Nah sekarang Kita masuk ke pembahasan yang pertama Kemarin itu teman-teman Sempat ada yang tanya Di Instagram ya Pada saat gue bikin polling Gitu ya Teman-teman ada yang tanya Bedanya americano dan long black itu apa? Oke Nah Kalau teman-teman lihat di google Ya itu udah banyak banget Penjelasan Ya kalau menurut gue Intinya itu hanya penyebutan aja Kalau yang dari google Ya americano dan long black itu Cuma permasalahan penyebutan Penyebutan nama oleh beberapa orang Ya Nah ada yang bilang americano itu Espresonya dulu baru air Nah kalau misalkan long black itu Airnya dulu baru espresso Nah ada beberapa orang juga yang bilang Katanya Oh kalau long black itu Rasanya Jadi lebih intense Terus lebih flavorful ya Sedangkan kalau americano lebih light Nah Gue gak mengatakan itu hal yang salah Tapi kalau menurut gue Dengan yang gue rasakan Itu rasanya sih sama aja Gitu ya Mau americano Mau long black Kalau misalkan Cuma dibalik penuangannya aja Dengan gramasi yang sama Yield yang sama Menurut gue rasanya sama aja Gitu ya Nah Disini concern gue adalah Kalau misalnya temen-temen Mau ikutin hal tersebut Ya boleh-boleh aja Sah-sah aja Gitu ya Gak ada yang salah Dan gak ada yang bener Karena hal-hal tersebut Juga masih menjadi perdebatan tuh ya Nah cuma poin gue disini adalah Ketika Ini gue posisikan diri gue Ketika gue ke coffee shop Terus Gue lihat ada dua menu yang berbeda Gitu ya Pasti ekspektasi gue Langsung bilang Oh dua menu ini Sudah pasti rasanya akan berbeda Gitu ya Karena kalau misalkan Dua menu itu Terus rasanya sama Cuma dibedakan Namanya aja Menurut gue agak-agak aneh Enggak Nah Mungkin ada beberapa orang yang bilang Kalau oh americano dan long black itu Berbeda Karena setelah dicobain Berkali-kali Ini maksudnya Barista ya Barista yang ngomong Oh rasanya berbeda Mungkin buat teman-teman Itu lidahnya sudah sangat sensitif Atau penciumannya sudah sangat sensitif Nah yang perlu teman-teman ingat Ketika Customer ke coffee shop Ya Belum tentu customer itu Bisa bener-bener Membedakan rasanya Gitu ya Kalau memang customer itu Gak ada masalah Dengan americano dan long black Cuma beda penuangan Ya Menurut gue gak ada problem Gitu ya Nah cuma Kalau gue pribadi Caranya adalah Membedakan Kalau memang ada Menurut americano Dan long black itu gini Americano Misalkan gue pakai Double shot ya Double shot espresso Singlenya itu Katakanlah 25 mili Artinya Gue pakai Double shot itu 50 mili Misalkan Gelas yang teman-teman pakai itu Ukurannya 200 mili Artinya 150-an itu Kita tambahin Sama air panas Terserah Mau penuangannya espresso dulu Atau Air panas dulu Buat gue itu tetap Americano Nah Kalau long black Yang gue lakukan adalah Gue coba sesuaikan Dengan namanya Long Long itu maksudnya Lebih ke arah Long extraction Nah jadi Gue biasanya Pakainya Espresonya itu Yield dan timenya Gue agak panjangin sedikit Misalkan Jadinya Kalau untuk long black itu Gue tarik Full espressonya itu Sekitar 60 mili Ya Untuk double ya Atau 65 mili Atau 70 mili Ya baru Sisanya dicampur Dengan air panas Nah ketika seperti itu Itu sudah pasti Rasanya akan Berbeda Gitu loh Ya Jadi Ketika orang hari ini Beli americano Terus mungkin besok Lusanya dia dateng lagi Dia mau cobain Long black Experience yang didapatkan itu Sudah pasti akan Berbeda Itu kalau Gue Nah kalau teman-teman Mau ikutin cara yang hanya Di balik penuangannya Boleh-boleh aja Karena sekali lagi Americano dan long black Memang sudah banyak yang Mengatakan di beberapa Website Apa yang benar Apa yang benar Tapi referensinya itu Terlalu banyak Nah karena terlalu banyak Jadinya Penjelasannya pun Beda-beda Bahkan ada yang Menyarankan Kalau misalkan Long black itu Dari gelasnya kosong Kita ekstrak terus Espresonya sampai penuh Jadi over extraction Jadi Bener-bener long extraction Nah kalau teman-teman Mau pakai cara itu Boleh-boleh aja Tapi pastikan Kopinya itu nanti Hasil long blacknya Jangan sampai Biternya dominan banget Nanti kasian yang Yang beli Gitu ya Bayar dengan harga Mungkin 25 ribu Atau 30 ribu Nanti rasanya Yang didapatkan Bener-bener pahitnya itu Kayak obat Ya Fenolik banget Gitu loh Ya jadi disesuaikan aja Dengan blend Yang teman-teman pakai Nah Dari situ Gue mau bicara Mengenai krema Ya Nah Ada beberapa baris Yang mengatakan Kalau long black itu Kenapa lebih aromatik Dan rasanya Lebih intens Karena Sudah pasti Di atasnya itu Ada kremanya Krema espressonya Masih tebal Karena kan Kalau long black Banyak orang yang bilang Air panas dulu Baru espresso Ya jadi Layer atasnya itu Kremanya masih tebal banget Nah Sebenernya gini Krema itu Teman-teman harus tahu Secara garis besar Komponennya itu Memang dia ada Ada banyak ya Dia ada Oil juga Ada gas juga Ya mungkin ada Fiber Ada protein Banyak banget Gitu ya Nah tapi disini Yang gue mau tekankan Adalah rasa si krema Itu gak ada urusannya Atau gak ada korelasi Dengan rasa si espresso Nah kalau teman-teman Mau cobain Penasaran silahkan Ya jadi abis teman-teman Bikin espresso Kremanya teman-teman Sendokin Terus teman-teman cicipin Nah baru setelah itu Espresonya teman-teman Cicipin Gitu ya Nah itu tidak ada Hubungannya tuh Karena rasa si krema Sama rasa si espresso Yang udah-udah itu Perasanya sangat Bertolak belakang Nah berikutnya Gue bicara masih Mengenai krema Ya ini ada hubungannya Juga dengan rasanya Nah Ada juga beberapa teman-teman Yang mengatakan bahwa Espreso yang enak itu Kremanya harus tebal Harus thick Nah menurut gue itu enggak Ya Jadi tebal Atau tipisnya Krema itu Ditentukan dari dua Yang pertama Dari roast profile Yang kedua itu Dari Fresh atau enggaknya nih Jadi jarak Ketika teman-teman Bikin espresso Dengan roast date-nya itu Seberapa lama Gitu ya Biasanya Semakin pendek Jarak dari Waktu kopi itu Di roasting Sampai ke teman-teman Buat espresso Itu kan sudah pasti Si kopi masih banyak gasnya Nah ketika sudah masih Masih banyak gas Ketika teman-teman Bikin espresso Itu sudah pasti Gasnya itu berubah Dalam bentuk Krema Minyaknya pun Jadi ke Keluar Terekstrak Barengan sama Si kremanya Gitu ya Jadi Krema itu adalah Emulsi Emulsi dari Oil Dan gasnya juga Nah Jadi dari situ Teman-teman Harusnya sudah bisa Paham bahwa Krema itu Tidak Menunjukkan Espresonya enak Atau enggak Karena sering banget Sering banget Gue itu Dapet espresso Yang kremanya tipis Yang kelihatannya Kayak Over extract Atau under extract Jadi bener-bener Tipis banget Tapi rasa Espresonya enak Jadi teman-teman Jangan Salah persepsi Jangan lihat Wah kremanya tebel Itu sudah pasti enak Belum tentu Gitu ya Nah yang kedua Dari roast profile Nah roast profile Biasanya kopi Semakin gelap Roastingannya Itu biasanya Kremanya akan Semakin tebal Karena kalau Tonton-tonton Perhatikan Kopi yang Misalkan udah Medium Ke atas ya Medium roast Sampai medium Tudak Atau dak roast Itu pasti Di permukaan kopinya Akan lebih banyak Minyak Nah ketika dia Sudah banyak Lebih banyak Minyaknya Itu sudah pasti Kandungan Si gas karbon dioksid Pun Lebih banyak Nah dari roast profile Itu Kenapa Semakin gelap Semakin banyak Kremanya Karena yang Tadi Di permukaan Kopinya itu Semakin banyak Minyak Hasil yang Minyak itu Dikeluarkan pada saat Proses roasting Nah maka dari itu Kenapa Kremanya pun Jadi tebal Nah kalau krema tipis pun Ya itu Ada Tiga Kemungkinan Yang pertama Jarak dari roasting Sampai ke teman-teman Bikin express itu Sudah terlalu lama Jadi istilah kerennya itu Kopinya sudah mulai Stale Staling Gitu ya Nah yang kedua Memang roast profilenya dia Roast profilenya dia itu Misalkan light roast Atau light to medium Ya karena kan Tadi ya Pada saat proses roasting Minyak itu keluar Nah karena dia Proses roastingnya Tidak terlalu panjang Maka dari itu Kenapa minyaknya pun Tidak terlalu banyak Oilnya pun Tidak terlalu banyak Yang ketiga Bisa jadi teman-teman Grain size-nya belum tepat Gitu ya Atau teman-teman Bikin espresso-nya itu Pakai Bubu kopi Yang sudah di Gilingnya Sudah terlalu lama Gitu Jadi aromanya Semuanya Oilnya Gasnya pun Sudah lama-lama Menurun Terjadi karena Proses oksidasi Nah Efek dari Kopi yang masih Dalam masa resting Ya resting time itu Biasanya sulit Untuk di kalibrasi Kenapa? Karena kalau Misalkan masih terlalu banyak Gas pada saat teman-teman Extra kopinya Bikin di mesin espresso Itu tandanya adalah Pada saat pertama kali keluar Itu Sesudah kopinya keluar Dia langsung banyak Tiba-tiba kayak banyak Gelembung-gelembung Yang bulet-bulet Gede-gede Dan hasil di gelasnya Itu nanti Espresonya dikit banget Tapi yang turun itu Selalu kremanya tuh Ya Itu Efeknya nanti Rasanya jadi flat Oke Teman-teman gak bisa dapetin Rasa kompleks Dari si kopinya Terus yang kedua Untuk kalibrasinya Susah banget Pasti Biasanya yieldnya Dan timenya tuh Kabur-kaburan terus Dari yang sudah Teman-teman targetkan Nah maka dari itu Ketika teman-teman Pakai kopi Ya untuk bikin espresso Diperhatikan Rose date Nah sekarang Gue mau bahas Mengenai kalibrasi Nah ini Yang masalah kalibrasi ini Gue beberapa kali Ada melihat Konten ya Seorang content creator Itu dia Bikin Tutorial Atau A day in my life Ya Point of view nya Sebagai barista Nah Gue pernah nonton Gue lupa ya Content creator nya siapa Dan kalaupun gue inget Mungkin gak akan Gue sebut Ini gue hanya Kasih masukan aja Ya Buat teman-teman yang Baru terjun Di dunia kopi Atau baru menjadi barista Nah Disitu Dia memberi tahu A day in my life nya Adalah ketika dia datang Ke coffee shop Kalibrasi espresso dulu Ya kalibrasi itu mungkin Bisa sampai 3 kali Atau 4 kali Itu masih fine-fine aja Menurut gue masih Batas aman ya Nah setelah itu Dia kalibrasi lagi Untuk milk nya Cappuccino Atau cafe latte Ya Habis itu Piccolo nya juga Dikalibrasi Anggaplah dia Kalibrasi 2 ya Piccolo dan Cafe latte Ya Nah setelah itu Dikalibrasi Kalau belum dapet Rasanya Dia balik lagi Kalibrasi si Espresso nya Oke Nah kalau sudah dapat Kalibrasi Espresso nya Dikalibrasi lagi Untuk milk nya tuh Ya setelah itu Yang gue kaget lagi Adalah Americano nya pun Dikalibrasi juga Pertanyaan gue Simple Satu Ya Ketika Ketika awal Lu RN di menu Harusnya kan Lu udah Menentukan Oke kita akan Pakai kopi nya Blend ini Blend A Susu nya jenisnya ini Komposisinya Ini 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 Sudah dijelaskan Entah itu airnya Mau pakai apa Gelasnya mau pakai apa Volume nya mau pakai Berapa Itu kan sudah pasti Ditentukan di awal Nah pertanyaan gue Ngapain Lu itu pakai Abis kalibrasi Espresso Terus kalibrasi Milk Terus kalibrasi Americano Karena di asumsi Gue ketika Espresso nya Lu sudah dapatkan Rasanya sama Seperti RN di awal Lu cukup Abis itu Kalibrasi si Cafe Latte nya aja Setelah itu Lu gak usah Kalibrasi Americano nya lagi Karena Americano itu Cuma Espresso Dicampur air Yang mana Ketika lu Espresso nya Rasanya udah dapat Americano nya Gak usah Lu kalibrasi lagi Gitu Nah disini Poinnya adalah Kita sebagai Barista Ya Maksud gue gini Sense of belonging nya Juga harus ada Kita harus mikir bahwa Apa yang kita Buat itu Itu sebenarnya Bisa Untuk dijual Menghasilkan apa Menghasilkan cuan Ketika cuan itu Gunanya buat Apa Buat Running operational Running operational itu Yang mana Artinya itu juga Buat membayar Teman-teman Barista yang kerja Gitu ya Nah jadi Menurut gue Kalau lu kalibrasi Espresso Mas 3x 4x Oke fine lah Ya abis itu Lu cukup kalibrasi Satu aja Lu pilih Mau Cappuccino Cafe Latte Atau Piccolo Atau Magic Atau Gibraltar Apapun itulah Karena asumsi Bodoh gue Ketika Espresonya Rasanya Udah sama Ya Menu yang lain Sudah pasti sama Gitu ya Jadi Kalau yang gue liat Barista sekarang itu Punya tagline gini Kalau bisa susah Kenapa harus gampang Nah itu Menurut gue Agak-agak aneh Sih ya Jadi Kalau gue sih Kalau bisa mudah Kenapa harus susah Gitu kan Ketika lo udah Dapat kalibrasinya Seperti itu Komposisi Atau jenis Condiment Atau ingredient Yang lo pake Itu sama Rasanya gak mungkin Meleset Oke Sekarang Bayangkan gini Kalau Mungkin disini Ada yang Menyanggah Bilang gini Wah bang Itu kan untuk Kita untuk Menyajikan Produk yang terbaik Untuk customer Benar Gue setuju banget Tapi lo bayangin Kalau bos lo Pake kopinya Yang satu kilo Mungkin 300 ribu Sampai 350 ribu Ayo Coba Espresso Empat kali Lo hitung Berapa duit Costnya Oke Terus Lo abis itu Kalibrasi Boticolo Dan Cafe latte Lo hitung Costnya Susu Segala macem Ya setelah itu Kalau lo udah dapet Lo langsung Kalibrasi si Americano nya lagi Lo hitung lagi Nah Kalau misalkan Di cafe latte Atau cappuccino nya Lo kalibrasinya Belum dapet Otomatis kan Lo ngulang ke awal lagi Ya Misalkan Kalibrasi espresso Dua kali lagi Nah Lo hitung nih Costnya berapa Dari sini udah dapet Lo kalibrasi lagi Misalkan Piccolo Dan cafe latte Ya Abis itu baru Americano Sebelas Kalau setelah Lo kalibrasi Lo input Dan lo bayar Fine Gak masalah Gitu Tapi kalau Lo gak bayar Kan itu waste Wastenya kebuang banyak Ya disini Kalau temen-temen Mau Punya pendapat Mengenai hal tersebut Silahkan aja Tapi kalau menurut gue Lo kalibrasi terlalu Terlalu banyak itu Tidak menandakan Bahwa diri Diri lo itu pro Enggak Gitu ya Balik lagi Kalibrasi espresso Dan cappuccino Boleh Tidak masalah Tapi sampai ke Americano Maka gak usah Mau ngapain Berarti lo nya aja aus Gitu Terus kuat-kuatan lambung Terus Espresso Dicuat 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 Ampe kenceng Lo gak Dua memurai batu Lo ngapain Tidak usah bos Kalem aja Gitu Ya kan Nah selanjutnya Disini gue mau membahas Mengenai tips kalibrasi Ya nah Tips kalibrasi ini Sebenernya ada hubungannya Dengan video yang Pertama ya Disitu ada pendapat Yang sangat-sangat Bagus Menurut gue Pendapatnya Bagus banget Tulis di kolom Komentar Gini Disitu mengatakan bahwa Gue kan di kalibrasi itu Gue bilang Oh lebih baik Daripada ubah Grind size Dan tamping Lebih baik Coba ubah Gramasinya aja Nah ubah gramasi itu mungkin Sekitar 0,3 gram 0,5 gram Sampai maksimal Di 1 gram Oke Nah Di komentar itu Mengatakan bahwa Oh kalau misalkan Kita merubah Si dosing kopinya Itu nanti akan Merubah HPP nya Gue setuju banget Itu hal yang sangat benar Nah dan Itu juga pandangan gue Pertama kali Ya pada saat gue belajar Espresso Pandangan gue Seperti itu loh Kalau misalkan Gue nambahin Dosing kopinya Mungkin 0,2 0,3 Sampai maksimal 1 gram Nanti HPP nya Akan berubah-berubah Itu pandangan gue Di awal Tapi setelah gue belajarin Untuk hitungan-hitungannya Nah ternyata Kenapa gue pilih Lebih baik gue Ubah di dosingnya Karena Kalau misalkan Gue ubah Grind size Ketika kita ubah Grind size Kan sudah pasti Grindernya harus kita Flash Ya nah Ketika kita Flash itu Nggak mungkin kita Flashnya mungkin Cuma Nggak mungkin ya Nggak mungkin Cuma sekitar 0,5 gram Atau 0,3 gram Atau 1 gram Itu menurut gue Nggak mungkin Ya Mungkin minimal Teman-teman bisa Ngebuang Satu shot Ya mungkin Sekitar 10 gram 18 gram 18 gram Itu kalau grinder Teman-teman bagus Ya yang konsistensinya Cepat Cepat berubah Nah kenapa Harus di Flash Supaya Si Grind size yang lama Dengan settingan Grind size yang baru Tidak tercampur Nah itu Kalau dihitung Akan lebih murah Biayanya Atau perubahan HPP nya itu Menurut gue Akan lebih efisien Kalau gue menambahkan Dosingnya 0,2 0,5 Atau 1 gram Itu akan lebih hemat Dibandingkan Dikit-dikit Ubah grind size Dikit-dikit Ubah grind size Gitu ya Dan itu menurut gue Jawaban Atau komentar Yang sangat bagus Jadi Bisa ngebuka Pikiran teman-teman Yang lain Yang masih belajar Jadi teman-teman Bisa dapet insight Dari sudut pandang Orang lain Gitu Nah gue harapkan Komentar-komentar Seperti itu Ya bukan Komentar Komentar yang Ya Ngomong doang Praktiknya Nggak ada Nah gitu ya Jadi Lebih baik berkomentar Tapi Mengkritik boleh Ya Abis itu Kasih Oh kalau menurut Saya Pandangan saya Seperti ini loh Itu sangat bagus sekali Oke Nah Kita masuk ke Kalibrasi Kalibrasi disini Gue mau kasih tips Gimana caranya Teman-teman Cukup Satu kali shot Itu teman-teman Sudah bisa dapet Dua kalibrasi yang berbeda Atau dua rasa yang berbeda Sebentar Oke Jadi gini Ini hanya berlaku Buat teman-teman Yang pakai Porta filter Yang ada yang Double spot ya Yang double spot ini Gue hanya Kasih contoh aja Oke Nah ketika kita bikin Espresso Biasanya kan Kalau mau kalibrasi awal Kita pakai timbangan Kita pakai scale Nah Caranya gini Ketika teman-teman Sudah giling Temping Nah satu gelas Teman-teman Taruh di atas timbangan Satu lagi Gak usah di atas timbangan Oke Pasang Nah Asumsinya Kenapa gue bikin Seperti ini Keduanya Gramasinya Harus Yield yang keluar Harusnya sama Selama teman-teman Distribusinya benar Tempingnya benar Itu pasti keluarnya Barengan Dengan Gramasi yang sama Oke Jadi setelah teman-teman pasang Misalkan target teman-teman Pengen cobain yang 22 mili Espresso Di 24 detik Terus yang berikutnya Misalkan mau di 28 Mili Espresso Di 30 detik Misalkan ya Oke Abis pencet Nah terus kan Espresso keluar ya Nah pada saat Ditimbangan ini Menunjukkan ada di 22 mili Gelas yang teman-teman Gak taruh di timbangan Teman-teman geser Set Espresso yang ini Biarin ngocor aja Biarin ke buang Pada saat Dia menunjuk Ditimbangan ini Menunjukkan 30 mili Langsung Di stop Ekstraksinya Oke Artinya teman-teman Sudah mendapatkan Dua rasa espresso Yang berbeda Atau Dua kali Dua Dua kalibrasi Yang berbeda Hanya dengan Satu Kali bikin Oke Itu akan jauh Lebih efisien Efektif juga Gak banyak-banyak Buang beans Espresonya pun Gak banyak Terbuang Jadi benar-benar Teman-teman Kerjanya pun Bisa jadi Lebih cepat Gitu Oke Terus yang berikutnya Disini Ini masalah teknis Kecil lah ya Karena ini memang Dari dulu Sudah banyak Yang melakukan Ada beberapa Barista yang gini Ketika dia sudah Tamping Ya Tamping Ya udah digiling Distribusikan dengan benar Terus ditamping Set Habis ditamping Diketok Habis itu keluar Lalu Gini keluar Ya Memang Untuk beberapa orang Ngetok gini Tujuannya untuk Supaya Bubuk kopi yang di pinggir Yang di pinggir Kopi basket itu Jatuh lagi Nah habis itu Ditamping lagi Ya Menurut gue itu Cara yang Cara lama lah ya Dan itu Unfaedah Kenapa? Karena gini Tujuan kita pada saat Temping itu kan Memadatkan Bubuk kopinya Supaya density Yang ada di dalam Porta filter itu Semuanya sama Yang di dalam Kopi basket Ya Supaya nanti pada saat Airnya itu Mengekstrak kopi Ya Airnya itu Turunnya Even Ya jadi Bubuk kopi Semuanya itu Sama Nah ketika teman-teman Sudah padatkan Terus teman-teman Ketok Itu sudah pasti Di dalam Si kopi Di dalam kopinya itu Pasti akan ada Timbul retakan Atau celah udara Ya Ketika ada celah udara Sudah pasti Density dari si Bubuk kopinya itu Akan berbeda Nah Ketika berbeda Sudah pasti Airnya itu Akan melewati Density atau celah Yang lebih renggang dulu Ya Abis itu Terjadi yang namanya Channeling Ketika channeling Nanti rasa ekspresonya itu Biasanya Akan beda-beda Teman-teman Untuk dapetin Rasa yang konsisten Itu berbeda Gitu ya Nah selain itu Ya Efek dari Ngetok-ngetok Porta filter Bikin bos bingung Ini mesin gue Kenapa somplak-somplak Digigitin baris takah Laper Atau apa Tapi nanti giliran Ditanya Jangan Biasanya kalau Teman-teman barista Yang ngetok-ngetok Gitu Kalau ditanya Kenapa sih Seperti itu Gak tahu bang Cuma ikutin Headbar aja Nah Ini Lagi-lagi Semua barista Sebisa mungkin Harus tahu Apa yang dilakukan Ya Apa yang dilakukan Setiap step Yang harus dilakukan Sebisa mungkin Harus tahu Jangan jawabannya Aku tak tahu Aku hanya mengikuti dia Jangan Boleh Ngikutin Tapi abis itu Dicari tahu Kenapa sih Gitu ya Nah terus yang terakhir Mungkin teman-teman Disini pernah lihat Ada temper Ya temper nih Kan kalau ini kan Flat nih Ya Ininya flat Nah ada temper Yang panjul nih Ya Yang bagian atas ini Jenong Ya Jenong Itu kayak seher Biar kompresi padat Nah Ada yang tanya Kenapa sih kok Ada yang flat Dan ada yang cembung Ya ada yang jenong Jawabannya gini Sebentar Oke Ya Jadi Tujuan tamping itu kan Kita mau memadatkan Bubuk kopi Supaya Tingkat kepadatannya Semuanya sama Ya Bayangkan Di dalam sini Ya Ada bubuk kopi nih Oke Terus ini gue tamping Set Setelah gue tamping Permukaan kopinya kan flat Nah Mungkin teman-teman Pernah lihat Kalau di Instagram Banyak orang yang bikin Beauty shot ya Atau slow motion Ekstraksi kopi Dari bawah sini Pasti Yang muncul itu Ekstraksinya itu Dari pinggir dulu kan Dari pinggir Baru ke tengah Alasannya Itu Kenapa dibuat Ada temper yang Jenong Nah karena Tingkat kepadatan Bubuk kopi Yang paling renggang Itu adalah Yang bersentuhan Langsung ke Dinding Kopi basket Oke Karena kan Bubuk kopi Dengan si Kopi basket ini Beda ya Tingkat kepadatan Dan masa jenisnya Beda nih Jadi Yang paling renggang Itu udah pasti Yang pinggir sini Nah maka dari itu Kenapa dibikin Temper yang Jenong Supaya pada saat Abis ditamping Abis ditamping Ya Otomatis kan Si bubuk kopi Yang sudah dipadatkan Itu bentuknya Begini ya Cekung Nah Semakin ke pinggir Semakin cekung Nah pada saat Di pinggir itu kan Bersentuhan langsung Sama si kopi basketnya Nah disitu Supaya Karena dia Tingkat kepadatannya Lebih rendah Tapi kopinya Lebih tinggi Artinya butuh Waktu lebih panjang Untuk Si air itu Mengekstrak kopi Yang ada di pinggir Ekstrak di pinggir Bareng Nah pada saat Nyampe di bawah Nih Pada saat airnya Nyampe di bawah Diharapkan Itu berbarengan Dengan air Yang ada di tengah-tengah Turunnya Gitu Ya Jadi itu Kenapa ada Temper yang jenong Oke teman-teman Kayaknya videonya Untuk part 2 Sampai disini dulu aja Karena kayak Mulai Teknis Dan mulai Lebih seru ya Nanti gue akan mungkin Akan bikin polling lagi Di instagram Kira-kira kita menariknya Bahas apa Ya maka dari itu Teman-teman Cek aja Instagram gue Dan follow dulu Di Etremaringka Ya Terus Kalau teman-teman Berminat sama kopi ini Teman-teman Langsung cek link Di deskripsi aja Nanti gue cantumkan Oke Kalau teman-teman ada pertanyaan Kritik Saran Atau mau tulis komentar Apa pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar aja Ya Oke Sampai ketemu Di video selanjutnya Thank you Sampai ketemu